Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Kamuslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Sudah menjadi hal yang Tidak mengherankan Apabila ahlul bid'ah itu Mengedepankan akal Dan hawa nafsunya Di dalam menjalankan berbagai hal Terkait masalah agama ini Dan memang Ahlul bid'ah itu disebut oleh Para ulama sebagai ahlul hawa Para pengekor hawa nafsu Dan Ketika terlihat geliat dakwah sunnah Ini semakin berkembang Mereka para ahlul bid'ah ini Mulai membuat cara-cara Untuk mengatasi Bagaimana caranya dakwah sunnah Ini tidak berkembang Bahkan kalau bisa mereka hentikan Dan ini sudah berulang Kali terjadi Ketika mereka tidak bisa mengalahkan Hujah-hujah para masaih Atau para asatif Ahlus sunnah wal jamaah Yang mereka sebut sebagai Salafi wahabi Ketika di dalam forum dialog Atau di forum debat Apalagi di kajian-kajian Mereka tidak bisa Meyakinkan jamaahnya terhadap Hujah-hujah amaliyah mereka sendiri Yang membuat kemudian jamaah mereka ini Akhirnya hijrah ke Kajian yang disebut Kajian-kajian salafi Atau wahabi Karena hujah-hujah yang disampaikan oleh Salafi atau wahabi Menurut mereka itu Ternyata lebih kuat Dan lebih sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Akhirnya mereka semakin galau Dan akhirnya Mereka membuat cara-cara Yang tidak patut Dilakukan oleh orang Yang mengaku orang yang berilmu Mereka berusaha Memprovokasi jamaah mereka Untuk menolak kajian Membubarkan kajian Bahkan sampai Mengkampanyekan Atau menghimbau Supaya jamaah mereka ini Tidak datang Kepada kajian-kajian Yang diisi oleh masaih Atau ustad-ustad Yang mereka sebut sebagai Salafi wahabi Dan juga Tidak terlepas Ternyata Itu juga dilakukan oleh mereka Terhadap Sheikh Asim Al-Hakim Mereka juga Memprovokasi kaum muslimin Supaya tidak datang Ke majelis Yang diisi oleh Sheikh Asim Al-Hakim Tapi Sesuatu yang sangat Luar biasa Ketika Sheikh Asim Al-Hakim Diberikan informasi Tentang hal tersebut Jawaban Sheikh ini Membuat Muka para provokator itu Merah merona Merah merona Karena menahan malu Menahan sakit hati Dan sebagainya Dan bagaimana Jawaban Sheikh Asim Al-Hakim Ketika Mengetahui bahwasannya Ada orang yang Mengkampanyekan Untuk tidak hadir Di majelisnya Kita simak videonya Sheikh I have a Question from Jamaah here She said What's your opinion About some people In social media Have a campaign Not to come to your lecture Have a what? A campaign Not to come to your lecture And then Because They said You only do jokes And The community Who The community Who create the event Is not from A certain man haj Like that What do you think? And also The people that come To the event Is not from A certain man haj As well Who cares? Listen Akhi If you do What you do For the sake of Allah It doesn't matter Yeah And when you Come and come And say to me MashaAllah Sheikh Your lecture was very good Am I gonna be happy? Yeah MashaAllah No And if you come And criticize Mr. Sheikh Your lecture was very Not well Written And you did not Present it well You could have done Better job Am I gonna be sad And depressed? No I don't care about you With all due respect What are you going To give me? Grapes? Seriously What are you gonna Benefit me from? Follow me on YouTube Or Instagram Instagram is not my account Yeah That is true Instagram the one With the million It's not mine It's one of my Fans Or air conditioners I don't know She came six Seven years ago Be emailed Sheikh can I make An Instagram account? I said what is Instagram? She said This is Okay Make it But number one Don't make money And don't post anything That is not mine She says Okay And she says Mashallah Look Put barakah in it So I don't care How many people Follow me I'm not making money Out of it And As long as As I feel That I'm doing What pleases Allah Azza wa jal I don't care People make a campaign Or make Champagne Now Do I say Or act So that you laugh? La wallah I do not Say what I say Or do what I do Just because I want to hear you laugh This is who I am Mashallah This is how I Deal with my wife With my daughters With my Congregation In my masjid In my neighborhood At work This is who I am You never see me Cracking in Do you see me laughing? Do you see me laugh? I don't laugh But I say things Out of my own nature Can I change? No I cannot change I cannot stop myself From Saying these things But Do I do it on purpose So that I Laugh Please Please Laugh 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 No I don't do it So I don't care If people laugh Or don't laugh This is their problem I'm not going to Change my ways So that people Won't be Do campaigns I'm not electing For president So they hate me They love me Who cares? Betul sih Masya Allah Memang salah satu Tanda ikhlasnya Seseorang ketika Berda'wah Di atas yang Hak Maka dia Tidak akan berbangga Dengan banyaknya Jama'ah Yang datang Ke majelisnya Dia tidak akan Kecewa Ketika Sepi majelisnya Tidak akan Terbang Karena dipuji Tidak akan Tumbang Karena dicaci Karena niatnya Lillahi ta'ala Niatnya Mengajak manusia ini Ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan lihat juga Para asatith lokal kita Ketika kajian Mereka ditolak Ya Ditolak Di satu tempat Tidak ada masalah Banyak tempat lain Yang menerima Mereka tidak akan Berhenti Berda'wah Jangankan Cuma diprovokasi Supaya orang Tidak datang ke kajian Dibubarkan pun Tidak ada masalah Ya Hari ini dibubarkan Ya besok Da'wah lagi Kenapa susah-susah Seorang da'i Yang menyerukan Ke jalan Allah Itu mentalnya Harus kuat Jangan hari ini Da'wahnya ditolak Hari ini Da'wahnya dibubarkan Besoknya Bayat Lock in Masuk ke kelompok Yang suka Membubarkan kajian Na'udhu Bilah Mindali Jadi mau direspon Dengan apapun Da'wah kita ini Yang penting Niatnya tetap Berda'wah Di surat Nuh Allah subhanahu wa ta'ala Sudah memberikan Contoh Bagaimana Kerasnya Da'wah Nabi Nuh Kerasnya Ujian da'wah Nabi Nuh Yang dibandingkan Dengan ujian Da'wah yang kita Alami pada hari ini Maka Ujian yang kita Alami ini Tidak akan ada Apa-apanya Ya Lihat Nabi Nuh I don't care Tidak ambil Pusing Nabi Nuh Nabi Nuh Tetap berda'wah Agar umatnya Mendapatkan kebaikan Dunia akhirat Kalau orang yang Tidak mau Mengikuti da'wah Yang hak Gak ada masalah Di dalam surat Al-Furqan Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Dan hamba-hamba Allah Yang maha penyayang itu Adalah orang-orang Yang berjalan Di atas bumi Dengan rendah hati Dan apabila Orang-orang jahil Menyapa mereka Mereka Mengucapkan Kata-kata Yang mengandung Keselamatan Jadi Mau apapun Yang terjadi Kita tetap Berda'wah Di jalan Allah Berharap Kau muslimin ini Bisa mendapatkan Kebaikan Kalau ditolak Kita doakan Semoga mereka Yang menolak Nantinya akan Mendapatkan hidayah Untuk menerima Kebenaran Salam waras Salam akal sehat Barakallahu fikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh